Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Gimana kabar kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Diberikan panjang umur Dimudahkan rezekinya Dan dilancarkan segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman Sekarang gue lagi ada di Jalan Raya Pantura Tepatnya di daerah Cibitung ya teman-teman ya Jadi gue hari ini mau ngajak kalian jalan-jalan Malam nih naik riding kita Di Jalan Raya Pantura Sambil juga Gue mau ngajak kalian buat ngeliat Gimana sih kondisinya Suasananya kalau di malam hari Berhubung Ini juga merupakan salah satu Jalur yang Jalur utama ya teman-teman ya Yang buat kita Kalau misalkan jalur mudik Entah itu yang dari arah Barat ke timur Ataupun dari timur ke barat Jadi Jalan Raya Pantura Di daerah Cibitung ini Gimana sih kondisinya Kalau malam hari Dari segi pencahayaan Dari segi Ramainya Atau seperti apa Nah untuk di video kali ini Itu memang Gue udah ambil Atau gue rekam Ketika di hari Kesembilan atau kesepuluh Ramadhan ya teman-teman ya Jadi mungkin kalau kalian lihat Masih ramai Tapi masih lancar Itu karena memang ya Belum ada Apa namanya Belum ada arus mudik ya teman-teman ya Masih normal Masih seperti biasa Cuman Yang gue tekankan Di video kali ini Adalah gue mau berbagi informasi Ke kalian semua Gimana tentang kondisi Jalanya Tentang kondisi pencahayaannya Mungkin buat kalian yang nanti Rencana mudik Di malam hari Itu teman-teman ya Jadi ya Stay terus Di video gue Ikutin perjalanan Santainya Perjalanan yang Menurut gue Cukup menyenangkan lah Karena Jujur gue juga udah Lumayan lama Nggak lewat jalur sini Enjoy ya teman-teman Oke teman-teman Jadi kondisinya Seperti ini ya Seperti Kondisi pencahayaannya Menurut gue sih Udah Lumayan oke lah Karena memang Kebetulan Sekedar informasi Teman-teman ya Gue jalan ini Dari Jalan Jalan Raya Pantura ini Dari arah Cibitung Ke arah Bekasi Timur Teman-teman Jadi memang Mungkin idealnya Atau Buat kalian itu Yang Di Arah seberang Ya teman-teman ya Mungkin kebanyakan Dari kalian Mungkin Nanti akan mudik Sekedar informasi Lagi teman-teman Kalau misalkan lo Beberapa kali Atau mungkin Buat kalian yang baru Tahu Kalau gue ini Pakai kacamata Dan sebenarnya Nggak terlalu nyaman Kalau untuk Raiding malam Tapi Di jalur ini Gue ngerasa Masih cukup Bisa Ngerasa nyaman Teman-teman Nah teman-teman Kita sampai Di Depan Pasar Tambun ya Teman-teman ya Ini salah satu titik Yang mungkin Nanti berpotensi Untuk jadi macet Juga nih Teman-teman nih Karena Sekali lagi Apalagi nanti Mungkin ketika Arus mudik itu Sudah Sampai di Puncak arus mudik Ya kemungkinan Untuk Jumlah Kendaraan juga Pasti bakal meningkat Ya otomatis Karena hari normal Hari biasa pun Di titik ini Juga biasanya Macet Jadi kemungkinan Nanti akan Ya mudah-mudahan Nanti dari Pihak polantas Segala macam Ya mungkin Ada Diatur lah Teman-teman ya Semoga jadi Nggak terlalu Terjadi kemacetan Yang parah juga Oke kita lanjut Teman-teman Ke arah Bekasi kota Ya teman-teman ya Masih di Jalan Raya Pantura Bekasi Oke teman-teman Di sebelah kanan Kita ini Kita bakal Ngelewatin Sualayan Yang teman-teman ya Nggak tambun Jadi Salah satu Titik yang juga Arawan macet Karena biasanya Banyak Angkot-angkot Pada ngetem Banyak yang Ya Biasa Menurunin Naikin penumpang Di depan sini tuh Untuk pencahayaan Juga agak Sedikit remang ya Beberapa lampu Mati Tapi nanti Di depan sih Udah Kembali Terang lagi Tetap hati-hati Di jalan Teman-teman Tetap hati-hati Di jalan Persiapkan diri Persiapkan juga Kendaraan kita Yang penting Tetap fokus Kalau capek istirahat Kalau ngantuk Bisa Kita cari tempat Untuk Ngerest dulu Sebentar Ngopi-ngopi Yang penting Bisa selamat Gak perlu cepat Karena keluarga kita Juga Nungguin lah Di kampung By the way Tahun ini Aku juga gak mudik Karena biasanya Karena memang Orang tua Udah disini semua Jadi Udah gak bisa Riding Terlalu jauh lagi Terlalu Paling ya Sekitaran Di Jakarta Paling kita Riding-riding Dekat aja lah Cuman Nanti Kalau misalkan Memang Ada kesempatan Buat riding Jauh Boleh lah Nanti kita Bakalan Gosar Lagi ke kalian Oke Kita lanjut Teman-teman Di Jalan Raya Pantura Bekasi Kita Masuk Ke Arah Apa Namanya Ke Arah Toyogiri Ya teman-teman Aduh Gue Jadi Ampe Ngeblank Lupa Gue Karena Udah Jarang Munget Lewat Sini Arah Toyogiri Ya teman-teman Nanti Di depan Kita Masuk Di Perbatasan Antara Bekasi Kabupaten Dengan Bekasi Kota Oke Kita lanjut Oke Teman-teman Sekedar Informasi Juga Teman-teman Buat Kalian Yang Mungkin Udah Lama Terlalu Buat Kalian Kalian Yang Belom Tahu Kalau Di Perempatan Bula Kapal Itu Sekarang Udah Jadi Teman-teman Under Pass Jadi Udah Oke Banget Udah Asik Banget Jalannya Jadi Enggak Terlalu Prodit Enggak Terlalu Macet Lewat Situ Buat Kalian Yang Mungkin Dari Arah Terminal Bekasi Atau Dari Arah Jakarta Udah Lancar Asik Jalannya Disitu Nah Sebentar Lagi Kita Memasuki Perbatasan Teman-teman Perbatasan Antara Bekasi Kabupaten Dengan Bekasi Kota Nah Cuman Yang Memang Gue Agak Sayangkan Ternyata Karena Aku Memang Sekali Lagi Gue Jarang Manger Riding Malam Riding Malam Lewat Sini Ternyata Perbatasannya Itu Gelap Nah Ini Dia Teman-teman Gelap Banget Bahkan Enggak Kelihatan Mungkin Kalau Yang Bukan Orang Sini Atau Enggak Pernah Lewat Sini Juga Enggak Terlalu Enggak Gitu Kalau Itu Perbatasan Antara Bekasi Kabupaten Sama Bekasi Kota Cuman Yaudah Yang Penting Kita Fokus Di Jalannya Jalannya Sejauh Ini Udah Asik Banget Nyaman Banget Untuk Dikendarai Jadi Kalian Sekali Lagi Tinggal Menyiapkan Diri Dan Kendaraan Kalian Dan Tetap Hati-hati Dan Fokus Di Jalannya Teman-teman Nah Ini Teman-teman Di Depan Itu Adalah Underpass Jadi Kalau Buat Kalian Yang Mau Ke Arah Mana Mau Ke Arah Terminal Bekasi Atau Ke Jakarta Bisa Ambil Underpass Di Sebelah Kanan Itu Karena Gue Mau Ke Bekasi Timur Makanya Ambil Ke Arah Kiri Sini Teman-teman Jadi Buat Kalian Juga Kalau Kemarin Gue Sempet Bikinin Video Di Jalan Raya Kalimalang Teman-teman Dari Bekasi Barat Menyusuri Jalan Raya Kalimalang Di Ke Arah Cawang Teman-teman Jadi Itu Juga Salah Satu Jalur Mudik Yang Menurut Cukup Sekian Video Gue Dari Video Gue Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Teman-teman Gue Mohon Maaf Kalau Misalkan Ada Salah Kata Salah Informasi Karena Yang Baik Datang Dari Allah Yang Buruk Datang Dari 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 Gue Sendiri Gue Fahri Permana Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh